Hai Gadgeteers, balik lagi dengan Fani di situs Gadget. Oh iya Gadgeteers, kalian pernah terpikirkan gak sih harga dari sebuah HP sampai mencapai miliaran rupiah Gadgeteers? Ya memang sih bisa jadi masuk akal Gadgeteers, kalau materialnya terbuat dari bahan-bahan yang premium dan juga langka. Contohnya seperti berlian, emas, atau bahkan batu-batuan yang memiliki nilai jual yang tinggi Gadgeteers. Ya untuk tujuannya sendiri memang hanya untuk menambah estetika dan juga terlihat mewah Gadgeteers. So, HP apa aja sih yang saat ini memiliki harga yang tidak masuk akal di dunia dan juga membuat kita tercengang? Berikut adalah daftar penggantannya. Di urutan pertama ada Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Nita Ambani, istri dari pengusaha sukses Mukesh Ambani di India, merancang sebuah konser mewah dan mahal yang dinamakan Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Seperti namanya, HP ini berbasis iPhone 6. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond ini dibangun dari emas 24 karat. Tidak ketinggalan, di bagian belakang bodi di bawah logo Apple, tersemat berlian raksasa berwarna merah. Selain itu, HP ini juga dilapisi dengan platinum dan pelindung dari orang yang ingin meretas HP ini. Karena mewah dan memiliki tingkat keamanan yang baik, HP ini pun memiliki banderol harga yang melambung dinggi, yakni berkisar Rp678,8 miliar lebih. Di urutan kedua ada Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold. HP termahal di dunia selanjutnya adalah Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold. HP ini dibalut dengan lebih dari Rp500 berlian, dengan lebih dari Rp100 karat. Selain itu, panel belakang dan logo Apple HP ini juga ditutupi oleh emas 24 karat yang sangat mewah. Bodi perangkat super mahal ini juga berbalut tulang dinosaurus asli, dan batuan-batuan tulangka lainnya. Karena benda-benda berharga tersebut, Stuart Hughes iPhone 4S Elite Gold ini dibanderol dengan harga yang sangat mahal, yaitu lebih dari Rp130 miliar. Di nomor tiga ada Stuart Hughes iPhone 4 Diamond Rose Edition. Bagaimana jadinya jika seseorang yang menyukai desain mewah meranjang smartphone mahal? Jawabannya adalah iPhone 3GS Supreme Gold Striker Advance. HP ini dibesut oleh desainer kenamaan asal Inggris, bernama Stuart Hughes. Stuart Hughes ini sudah terkenal dalam meranjang sebuah benda menjadi mewah, termasuk sebuah rumah yang dihiasi emas. Ia pun merancang sebuah iPhone 4 menjadi sebuah ponsel yang dikelilingi 500 berlian yang bernilai 100 karat. Ada juga 53 berlian lainnya yang menghiasi logo Apple. Berlian mawar juga disematkan pada bagian tombol tengah, yang membuat berlian tersebut bernilai 7,4 karat. Selain itu, iPhone 4 yang dirancang Stuart ini dibuat dari emas mawar padat. Jangan heran jika kemudian harga HP ini mencapai 111 miliar lebih. Lanjut ke nomor 4 ada Gold Striker iPhone 3GS Supreme. Lagi-lagi Stuart Hughes membuat ponsel dengan desain mewah. Kali ini yang mendapat giliran adalah iPhone 3GS yang ia hias dengan berlian 7,1 karat. Tidak tanggung-tanggung, berlian yang ada di HP ini adalah berlian yang langka. Karena itu, tidak aneh jika HP ini kemudian bernilai 43 miliar rupiah. Di nomor 5 ada 3G Kings Button. Peter Aloison, desainer asal Austria, merancang sebuah ponsel mahal. Desainer ini memang sering merancang barang mewah menjadi lebih berlian. Kali ini adalah iPhone 3G Kings Button yang merupakan HP berbasis iPhone 3G. Peter Aloison menjematkan perhiasan berupa emas, emas putih, dan berlian sebanyak 138 berlian. Yang kemudian ditempelkan di bagian body HP ini. Tidak heran, jika kemudian HP yang satu ini bernilai 34 miliar rupiah. Lanjut ke urutan ke-6 ada Goldis Lemilio. Goldis, seorang desainer dari Swiss, menghadirkan ponsel yang dibuat dari emas putih. Tidak tanggung-tanggung, emas putih tersebut memiliki nilai 18 karat. Selain itu, HP ini juga dilengkapi berlian bertingkat PBS One yang memiliki nilai 120 karat. Bahan-bahan ponsel ini yang mewah membuat HP ini memiliki banderol harga yang melambung tinggi, yang ini mencapai 13,3 miliar rupiah. Apalagi HP ini hanya tersedia dalam 100 unit saja. Di urutan ke-7 ada Diamond Crypto. Peter Aloison merancang HP mahal lainnya yang dinamakan dengan Diamond Crypto. HP yang satu ini berbasis pada terminal dengan Windows C, sebuah sistem operasi yang hadir sebelum adanya Windows Phone. Peter Aloison membuat HP ini dengan balutan Rp 300 miliar. Keberadaan berlian ini yang pada akhirnya membuat Diamond Crypto dijual dengan harga mencapai Rp 18 miliar. Lanjut di nomor 8 ada Grezo Luxor Las Vegas Jackpot. Grezo Luxor Las Vegas Jackpot merupakan ponsel yang memiliki desain gabungan antara emas padat dan batu satir yang indah, serta kayu dari Afrika yang diperkirakan usianya sudah 200 tahun. Artinya, kayu pada HP ini berasal dari pohon mewah dari seberang afrika sana. Emas yang ada di HP ini ditaksir mencapai 180 gram emas. Berlian hitamnya juga tentu sangat bernilai. Tak tanggung-tanggung, Grezo Luxor Las Vegas Jackpot ini dibanderol dengan harga Rp 1 juta dolar atau sekitar Rp 13,9 miliar, senilai dengan valuasi startup yang mendapatkan pendanaan sehingga disebut unicorn. Lanjut di urutan ke-9 ada Vertu Signature Cobra. Anda akan memulai terlihat keren dengan perhiasan Peter Aldo Rison. Dia juga bertanggung jawab untuk ponsel ke-3 dalam daftar. Dengan iPhone 3G King's Button yang menampilkan emas dan emas putih dengan Rp 138 berlian dipotong brilliant. Dan di urutan terakhir ada Black Diamond VIPN Smartphone. Jaren Goh, seorang desainer kenamaan membuat sebuah ponsel mewah bernama Black Diamond VIPN Smartphone. Embel-embel nama smartphone yang ada di HP ini cukup geli. Tapi mungkin hal ini ditujukan agar semua orang tahu kalau ini adalah smartphone. Padahal Black Diamond VIPN ini berbasis Sony Ericsson yang notabene tidak memproduksi ponsel pintar. Entah tipe Sony Ericsson yang mana yang jadi acuan dari Jaren Goh. Yang pasti, HP ini memiliki lepisan emas, berlian, dan permata yang harganya tergolong fantastis. Tak ayal, hal ini membuat HP ini dihargai kitaran Rp 4 miliar. Harga yang wow tentu saja. Oke Gadgeteers, gimana nih video kali ini? Sebagian besar dari HP tadi memang memiliki kelemahan dari sektor spesifikasi ya Gadgeteers. Tapi memiliki nilai jual yang tinggi karena terbalut dengan desain dan juga material-material yang mewah dan tentunya mahal Gadgeteers. So, gimana nih pendapat kamu tentang HP yang memiliki nilai jual atau harga yang paling tidak rasional saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya Gadgeteers. Sekian video kali ini dengan saya Fani. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe seperti biasa. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian gak tertinggal info update apapun dari situs Gadgeteers ini. Saya Fani Nundur Diri dan sampai jumpa di lain video. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!